Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di lokasi Gempa, Cianjur Dimana pada sore hari ini saya berada di kampung Kedung Hilir Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Dimana pada sore hari ini Tribunes sebanyak 111 jiwa Ini yang terdampak gempa Cianjur pada Senin 21 November 2022 lalu Terpaksa harus mengungsi dan demi keamanan mereka Karena barangkali rumahnya terdampak atau hancur oleh akibat dari gempa Mereka memilih mendirikan tenda dari terpal di tengah sawah Dan ini terlihat sawah yang sudah menguning ya Padi yang sudah menguning ini di depannya Area pesawahan mereka pada sore hari ini beraktifitas Sebagian ada yang sedang memasak Ini ngisikan ini Ngisikan ya Untuk masak beras ya Masak nasi Dan sebagian juga ada yang Sedang makan indomie Ada yang sedang bermain HP Terutama anak-anak ya Dan sebagian lagi ada yang sedang beristirahat Ini mungkin Sebagian yang lainnya Sedang berada di luar tenda ini Kita akan sedikit bincang-bincang dengan ibu Halo bu Lagi masak Ini ya bu Masak Berapa orang bu Yang ini Yang masak Menempati tenda di sini bu Berapa orang Yang 111 111 kakak Jiwa orang ya Kalau jumlah kakaknya 21 21 Ini yang tinggal di mana aja bu Ini kampung singat ya Kampung RT berapa RT 4 RT 4 RW 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 3 RW 3 Kampung Kedung Hilir Kedung Hilir Desanya bu Desa Sukamana Desa Sukamana Kecamatan Kecamatan Cugenang Kecamatan Cugenang Kecamatan Cugenang Ini dari sejak kapan bu Mendirikan tenda di sini bu Sejak pas Terjadi Besaranya langsung didirikan Hujan Dua malam Udah tinggal di sini ya Oke Gimana bu Untuk Apa namanya Pasokan Bantuan Makanan Dan sebagainya Udah ada masuk bu Alhamdulillah Yang masuk ada Tapi kalau bantuan Dari itunya Sebagian gak ada Ini mah Bu usaha Sedara-sedara Sedara-sedara Ya apa Dari badi Kebanyakannya Punya sedara dari sini Di konteks Pengasih gitu Tapi anu ya Dari pemerintah juga Karena Kebagian Dari pemerintah Apa aja yang sudah Dari super teh Kue roma Biskit roma Sama mie Sama itu Beras Eh enggak berasnya Enggak Oh berasnya belum bu Belum berasnya Dari pak RT baru Dua Lima kilo Oh lima kilo Kebanyakan Minum Air minum Minum Jadi untuk Masak Sehari-harinya Ini sebagian besar Dari keluarga Dari keluarga Keluarga besar Minyak Kehiduan Apa Suka rela Saling membantu Apa aja bu Menu Makanan Hariannya Kalau pagi-pagi Apa bu Pagi-pagi Kadang nasi goreng Kadang nasi digoreng Kadang enggak pake telur Dan enggak ada Kalau ada yang ngasih mie Mie aja direbus Ada yang masih Domba Ngasih domba Kemarin Kemarin ada yang ngasih domba Masih domba Ekaan Pas hari Terjadinya Dibagi Semuanya Dibagikan semua Masih Kedua Ada Kepalanya Juga Urusan Kayak Nanti Orang pasak Orang sebu Kedua Sada 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 Bu sehari makan berapa kali bu Dua hari Dua kali Dua kali ya Semua untuk 111 jiwa Bisa 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 makan ya Kalau ada beras 10 kilo langsung dipasak Yang paling ini Bu Sekarang ini yang dibutuhkan apa Bu? Ya dibutuhkan banyak Bahan pokok Bahan pokok aja beras Makanan anak-anak Air minum Terutama ya beras Kan ini Bu Tinggalnya atau tidurnya Di tempat terbuka seperti ini Terbuka aja gini Kedinginan Bu Gimana aku kedinginan Udah Ditahan aja Berarti butuh ini kayak selimut Kayak gitu Bu ya? Terpal Terpal juga ya Karena sekarang ini hujan ya Musim hujan Musim hujan Selimut Ini bocor juga gak Bu? Bocor Hujan Mudah-mudahan ada perhatian Bu Dari pemerintah Oh iya Gak pakai karpet ya Terbuka kayak gini Oke Ibu Terima kasih Atas Waktu kesempatannya Dan mudah-mudahan Musimahnya cepat Berlalu Amin Dan tentunya ini Tinggal disini Karena terdampak ya Rumahnya Hancur Hancur Mudah-mudahan ada Gantinya lah Amin Terima kasih Bu Tempat-mudahan ada di tempat-tempat darurat Seperti ini ya Seperti di Tenda terpal Yang terbatas Dan bocor-bocor Katanya Namun Sebagian Besar juga Warga yang mengungsi Melakukan hal yang sama ya Seperti halnya di Sebelah Sana Itu sama juga di Tengah sawah ya Nah ini tentunya Mereka berharap Ada bantuan Dari Pemerintah Terkait apa Yang mereka Sampaikan tadi Nah ini kan Terpal-terpalnya Sangat berbahaya Sekali ya Oke tribunas Demikian Saya Melaporkan Dari kampung Kedung Hilir Dan Barangkali ada Tribunas Atau Pihak yang Menonton Live Tribunjabar.id Ini Yang ingin Menyisihkan Hartanya Atau Memberikan Bantuan Tentunya Mereka Akan dengan Besar hati Dengan lapang dada Menerima Bantuan Dari Saudara-saudara Sekalian Karena mereka Sekarang Dalam Kondisi Terkena Musibah Gempa Bumi Berkekuatan 5,6 Magnetudo Pada Senin 21 November 2022 Demikian Yang bisa saya Informasikan Semoga Informasi ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 桑 Angkatuh Tidak 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 Bukum Tidak Tidak Terima kasih.